Hezbollah membantah klaim tentara Israel telah melancarkan serangan darat ke Lebanon. Bantahan itu disampaikan lewat pernyataan dari juru bicara Hezbollah. Kelompok Hezbollah juga menyebut tidak ada tentara Israel yang menyeberang ke Lebanon. Mereka pun menyebut klaim Israel telah memasuki Lebanon adalah informasi yang tidak sesuai. Ia memastikan belum ada bentrokan langsung antara pasukan perlawanan Hezbollah dengan pasukan pendudukan Israel. Pernyataan Hezbollah itu juga didukung oleh pernyataan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Pasukan perdamaian mengatakan tidak ada serangan darat yang terjadi di wilayah selatan negara tersebut. Jurubicara Unifil Andrea Tenenti menekankan bahwa tidak ada serangan darat saat ini. Sebelumnya, Israel menyatakan telah melakukan serangan terbatas di Lebanon. Militer Israel juga telah memerintahkan warga di lebih dari 20 wilayah di Lebanon selatan untuk mengungsi. Peringatan itu muncul beberapa jam setelah Israel diklaim mulai melancarkan operasi darat di Lebanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!